selamat menikmati pembahasan tentang taqiyah adalah sebuah pembahasan yang sebenarnya pertama bukanlah hal yang baru dan yang kedua sebenarnya bukanlah khusus untuk pengikut mazhab ahlul bayit alaihi musalam kita tahu bahwa islam sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disamping dia adalah sesuai dengan tuntutan fitrah manusia dia juga diturunkan untuk menjaga beberapa hal yang kemudian dikenal di dalam istilah fikih atau dalam istilah usul fikih itu dengan makul sidus syariah maksud tujuan apa agama itu diturunkan yang pertama adalah agama itu diturunkan untuk menjaga agama itu sendiri eksistensi daripada agama hebzuddin dan yang kedua agama itu diturunkan adalah untuk menjaga nyawa manusia yang disebut dengan hebzun nafas untuk menjaga nyawa manusia inilah sebagai salah satu daripada faktor ataupun fondasi dimana taqiyah itu dibolehkan dalam artian bahwa apa yang diungkapkan oleh lidah kita atau apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ketika melakukan sesuatu itu bisa jadi dalam kesempatan dan dalam kondisi tertentu adalah tidak sesuai 100% dengan apa yang sebenarnya diakini ketika kita meyakini sebuah keyakinan yang benar menurut kita tentunya dengan pegangan ayat al-qur'an atau sunnah nabi begitu juga dengan logika yang kuat maka di saat kita harus menyampaikan sesuatu yang kita yakini tersebut namun terancam jiwa kita itu yang pertama tentu ekstrimnya adalah terancam jiwa kita atau kemudian kalaupun nyawa tidak terancam tetapi mungkin terancam hal-hal lain misalnya kehormatan keluarga kemudian misalnya juga harta itu juga adalah bagian daripada kita yang dijaga oleh agama ya hebzul mal hebzul nasar hebzul yang lainnya juga maka kemudian agama membolehkan sekali lagi karena memang agama diturunkan untuk itu untuk menjaga jiwa maka agama membolehkan untuk kemudian kita tidak mengatakan yang sesuai dengan keyakinan kita 100% apa kita ucapkan begitu juga dalam tindakan kalau kita katakan itu sebuah kemunafikan tidak kenapa karena kemunafikan adalah menyembunyikan yang tidak benar tapi menyampaikan yang benar jadi apa yang tidak benar menurut kita itu kita sembunyikan yakni orang munafik di zaman nabi itu artinya bahwa dia saat itu sebenarnya tidak beriman dengan nabi dia menyimpan kekufuran artinya yang disimpan adalah sebuah kejelekan sebuah yang tidak benar tetapi yang ditampakkan adalah sesuatu yang benar sesuatu yang iman sesuatu di hadapan nabi adalah sebuah keimanan sedangkan apa yang kita kenal dengan nama taqiyah itu adalah menyembunyikan sesuatu yang benar menurut kita keyakinan yang kita yakini secara benar tetapi kita tidak bisa untuk menyampaikan 100% yang benar itu kita harus salah satu bentuk toleransi salah satu bentuk untuk kemudian tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat tidak menimbulkan fitnah maka kemudian tidak disampaikan secara 100% seperti yang kita yakini itu untuk menghindarkan beberapa hal yang tadi ancaman nyawa ancaman mungkin keluarga ataupun harta ataupun kemudian hal-hal yang sangat diperhitungkan di dalam agama yaitu misalnya persatuan kedamaian tidak ada fitnah itu semua adalah bagian dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sebuah ayat yang oleh para mufasir ditafsirkan sesuai dengan asbabun nuzul yaitu ayat yang berhubungan dengan misalnya Ammar bin Yasir dimana saat itu Ammar bin Yasir ayahnya dan ibunya ditawan oleh kaum kufar saat itu dan kemudian dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufar yakni mengingkari kenabian Nabi Muhammad dan meyakini akan katakan lata Uzza dan yang lain maka ayahnya tidak mau mengatakan itu maka dibunuhlah ayahnya pertama ibunya dibunuh karena tidak mau mengatakan itu kemudian ayahnya juga demikian dan kemudian ketika tiba gilirannya dengan Ammar maka Ammar berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya Ammar saat itu mengatakan apa yang diminta oleh kaum kufar maka kemudian Ammar tidak dibunuh Ammar dilepas saat Ammar dilepas Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menceritakan apa yang sudah terjadi maka kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa tidak masalah mengatakan sesuatu yang tidak kamu yakini yang tidak kamu imani tetapi itu dalam rangka untuk menjaga keselamatan karena itu dalam Al-Quran dikatakan illa antat taku minhum ukoh kecuali ini ayat itu mengatakan bahwa tidak boleh orang itu menunjukkan kecintaan kepada non-muslim dalam artian kafir dimana mereka ada permusuhan dengan Islam kita tidak boleh untuk berbaik-baikan dengan mereka ketika memang arenanya adalah arena perang arena untuk saling memusuhi arena saling tidak bisa hukum diantara mereka tapi pada kondisi tertentu dimana kita berusaha untuk menjaga keselamatan kita karena itu dalam bahasa Arab kata takwa itu kata tat taku itu artinya menyelamatkan diri illa antat taku minhum toko kecuali ketika kalian ingin menyelamatkan diri kalian maka itu dibolehkan bahkan kata tukoh yang dalam bahasa Arab ditulisnya dengan takof kalau dalam Rasul Uthmani itu tidak pakai alif tapi pakai seperti ya tapi tidak ada titiknya itu persis sama masdar akar kata daripada takiyah itu sendiri jadi bahkan tukoh tan itu bisa dibaca menjadi takiyah tan kalau ada titiknya tapi karena itu alif maka dibaca menjadi tukoh tapi dalam bahasa sama artinya antara tukoh dengan takiyah yaitu penyelamatan diri itu yang bisa kita pahami dan di dalam konsep usul fikir juga ada yang namanya ladorar misalnya ya bahwa salah satu konsep dan salah satu prinsip di dalam hukum Islam itu bahwa tidak boleh hukum itu adalah memberikan bahaya memberikan kerugian khususnya nyawa begitu juga harta kehormatan maka dinafikan hukum itu dinegasikan hukum itu ketika menimbulkan sebuah bahaya itu yang disebut dengan la dorara wa la dirara fil Islam misalnya dalam sebuah prinsip yang diakini bersama oleh kaum muslimin hanya saja mungkin beda istilah itu takiyah itu dirar dan yang lain tapi intinya bahwa itu semua diakini sebagai sesuatu yang ada dalam ajaran Islam selamat menikmati Terima kasih.